Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 cari yang halal halal yang baik-baik setelah kita kerja semangat cari rezeki yang halal dapat uang uang rezeki itu kita belikan rumah kita belikan kendaraan kita belikan tegal sawah kita beli kita belikan perhiasan itu semua namanya harta harta yang semacam ini selalu menemani kita hidup di dunia contohnya apa contohnya apa contohnya handphone handphone ini harta selalu menemani kita dimana saja berada anak sekarang tambah gaya-gaya kemenyek-kemenyek kejeding saja bawa handphone kering-kering hei kondek di aku di Surabaya kamu dimana Surabaya lah kamu dimana aku diceting sedang apa sih aku sih ini harta-harta yang menemani kita ini sebatas sampai kita sekarat bisa lini penganggup putih yang wes budal orang kena mulai orang kena mulai tumpah ane kereto Jawa rudo papad rupa manungso salatullah 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 ala yasin habibillah manusia hidup mencari harta harta setelah terkumpul kalau kita sekarat mati ndak ada yang kita bawa enggak ada ceritanya orang nela bek mati orang kebalen mati rumahnya ikut dipendem enggak ada ceritanya orang onosokrem mati sepeda motornya ikut dikubur enggak ada semuanya ditinggal yang dibawa cuma kain putih disalini penganggup putih artinya kain kafan yang dibawa yang wes budal orang kena mulai kalau kita berangkat ke kuburan enggak ada yang dibawa artinya enggak bisa kembali lagi tumpah ane kereto Jawa rudo papad rupa menungso maksudnya adalah pendoso itu ini harta yang kita cari selama ini menemani kita sampai sekarat satu nomor dua teman yang setia kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga keluarga itu adalah suami istri anak mantu mertua-mertua-mertua kemudian yang namanya keluarga itu keponakan misanan minduan semuanya ini keluarga kalau kita mati mereka mereka datang tak zia mendatangi kita yang mati tapi ingat keluarga yang semacam itu kalau kita mati ceritanya semua mereka mengantarkan ke dalam halaman kuburan setelah kita masuk dalam kuburan enggak ada ceritanya seorang anak ikut tidur menemani ayahnya dalam kuburan sobung cerita orang bini mati orang laki poro norok mati sobung cerita orang laki mati orang bini poro norok mati otaba orang bini mati orang laki poro norok mati sobung terhadap kalau ceritanya wong wedok mati wong lanang wani mati orang laki mati istri kut mati nggak ada cuma mengantarkan sampai halaman kuburan kemantenannya saja gaya katanya si suami yang aku janji padamu janjiku seia sekata sehidup semati setujuan se-ideologi seiring bersama sepiring berdua seguling sekepala yang kalau kamu mati aku ikut mati yang padanya si suami kadang-kadang ngerayu istri andaikan matahari lebih dari barat tak akan goyang cintaku kepadamu apapun yang terjadi aku tak peduli rela ku mati demi dirimu kasih ibu-ibu-ibu muslimat kalau ada suami bilang gitu jawab saja istri mati suami cuma menangis tretan orang laki nangis istri saya mati bini saya mati bini sengkok mati noonges mata yang kanan ditutup yang kiri ngelirik hihihi hidup saya mati istri saya mati siapa gantinya cucu kami om aku tanpa bantal tanpakan tanpa gelosa Om Aika nolah itu diwekano Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah Kalau kita sudah mati, cucu kami om aku, maksudnya kuburan Om Aika nolah wangi, nolah bantal, nolah klosoni, nolah damari Tidak ada lampu, tidak ada tikar, tidak ada kasur bantalnya Turu dewekano rewangi, maksudnya kita tidur sendirian dalam kubur Istri, anak, keluarga mereka menemani cuma sampai halaman kuburan Setelah kita dalam kuburan, mereka kembali ke rumah masing-masing Ini kata Rasulullah, teman yang nomor dua setia menemani sampai halaman kuburan adalah keluarga Allahumma salli ala muhammad Yang nomor tiga, saya nomor telah Teman yang setia menemani kita sampai hari kiamat adalah Adalah amal perbuatan kita masing-masing Amal perbuatan jelek menemani Amal perbuatan baik menemani Kalau bisa kita mulai sekarang mencari teman yang baik-baik Hidup dalam kuburan sampai akhirat Teman yang baik itu apa Pak Zain? Teman yang baik itu apa Pak Zain? Iya mak, teman yang baik itu apa? Teman yang baik itu nomor satu, sodakot jariah Usahakan kita punya sodakot jariah Ida ma tabnu adam, ingkoko amalhu illa bisalas Sodakotin jariah Usahakan kita punya sodakot jariah Nyambut gaya esok sore awan bengi Ngelembur terus-terusan Sampai sekil gaya sekil Endas gaya endas Itu namanya kerja sungguhan Sekil gaya endas gaya sekil Ikut jenis jaran gaya pangan Nyambut gaya esok sore awan bengi punya harta Jangan hanya buat kendaraan Jangan hanya buat kendaraan Jangan hanya buat beli perhiasan Ngelembur terus-terusan Dapat harta, dapat uang cuma untuk memborong Memborong apa Pak? Memborong ake Jangan-jangan hanya itu Sisihkan harta kita Untuk kepentingan agama Untuk arithuan Untuk pondok pesantren Untuk masjid Untuk mushollah Untuk fakir miskin Untuk janda-janda yang tua Insya Terutama bapak-bapak, ibu-ibu Jangan terlalu sayang kepada anak Nggak terlalu sayang kepada dirinya sendiri Maksudnya apa Pak? Maksudnya 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 terlalu sayang kepada anak Anak mulai TK SD, SMP, SMA Anak mulai RA, MI MTSMA Dimodali, dibiayai Kemudian kuliah, dikuliahkan Dimodali, tamat kuliah, dinikahkan Mungkin apa? Setelah dinikahkan Anak ini kemudian dibelikan rumah Subhanallah Sudah dinikahkan Dibelikan rumah Wom, itu namanya ada? Ada apa ada? Saya ingatkan Itu terlalu sayang kepada anak Anak yang kita belikan rumah Anak yang kita buatkan rumah Nggak jaminan kalau kita mati Anak itu tiap malam Jumat Kirim fatihah Kepada kita yang ada di kuburan Mungkin, mongki Menantu yang menemani rumah Yang kita buatkan Nggak jaminan setahun sekali Kirim tahlil kepada kita Yang ada di kuburan Maksudnya anak Nggak usah buatkan rumah Uang yang sedianya Untuk membuatkan rumah anak Buatkan Buat sodako Buat jariah Buat kelanggar Kita ke masjid Ke pondok pesantren Buat pengajian semacam ini Karena itu akan menemani kita Dalam kuburan Ujuhu yawma yidin na'imatul lisa Ya radiatum fi jannatin aliyah Rasulullah pernah membaca Ayat ini dengan tersenyum Kenapa tersenyum? Karena Rasulullah melihat umatnya Melihat sodako amalnya Umatnya yang ikhlas-ikhlas Untuk masjid Untuk musyallah Untuk pengajian Semuanya ikhlas Insya Allah Lisa iha rabia Insya Allah semua Diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fi jannatin aliyah Akhirnya jariah sodako Yang kita keluarkan dengan ikhlas Nanti menemani dalam kuburan Kita ketemu lagi Nanti di akhirat Allahumma Di akhirat disorganya Allah insya Teman yang setia Nomor satu dalam kuburan Sodako Nomor dua adalah Ilmin yuntafaubih Ilmu yang bermanfaat Ayo mas-mas Bapak-bapak Keluarga besar Ar-Ridwan Tetap kita datang Mencari ilmu Setelah kita dapat ilmu Kita amalkan Walau hanya Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Ilmu Satu kata Satu kalimat Amalkan Ilmu itu Itu ilmu yang manfaat Terutama adik-adik yang muda Tetap ngaji Tetap sekolah Tetap mondok Tugas kalian adalah Belajar Tugas kalian adalah Mencari ilmu Tugasmu hanyalah belajar Only for learning Only for learning Only for learning There is no time for student For love And for lia-liani Cari ilmu yang temenan Ilmu umum Ilmu agama Setelah itu Ilmu kita amalkan Itu yang menemani kita Dalam kuburan Allah bertanya Apakah sama Anak-anaknya orang islam Berilmu dengan tidak berilmu Pertanyaan Allah Dijawab oleh Allah Tidak sama Kalau anak-anaknya orang islam Ilmu umumnya hebat Agamanya kuat Yarfailahu Jadi anak yang soleh Anak yang senantiasa Mendoakan orang tua Jangan lupa bahwa kita sekarang hidup Kita punya rumah Kita punya kendaraan Kita punya apa saja yang ada di sekeliling kita Itu bukan hasil Bukan hasil karya kita murni Tapi itu adalah Jelmaan orang tua mendidik jiwa raga kita Itu semua karena orang tua berhasil mendidik kita Balasannya Orang tua itu tidak mengharap harta Yang diharap orang tua adalah Doa dari anak-anak yang soleh-soleh Allahumma Doakan orang tua Allahumma Firli dunubi Wali walidayah Warhamhum Kama warhamhum Kama robayani Sohirah Setiap saat doakan Bacakan fatihah Akhir Yang menemani kita dalam kuburan Sampai hari kiamat Kullu amalin soleh Wasoleh Seluruh amal yang soleh Dan soleh Amal soleh-soleh apa pak Ariduan Pengajian Tahlilan Yasinan Solawatan Istihosan Naik haji Umroh Sodakoh Wiritan Baca Al-Quran Semuanya ini Akan menemani kita dalam kuburan Sampai hari kiamat Insya Allah Kalau kita senantiasa berbuat amal kebagusan Dimana saja berada Kita akan mendapat teman yang baik dalam kuburan Dan sampai hari kiamat Allahumma Ada tiga teman yang setia menemani kita hidup di dunia Kata Nabi Nomor satu teman setia Kesetiaan yang menemani kita sampai sekarat Adalah harta Nomor dua teman setia Kesetiaan yang menemani kita sampai halaman kuburan Adalah keluarga Yang nomor tiga teman setia Kesetiaan yang menemani kita sampai hari kiamat Adalah amal perbuatan Amal perbuatan yang bagaimana Kalau bisa yang baik Contohnya Sodakoh Jariah Nomor dua ilmu yang manfaat Nomor tiga doa anak yang soleh Dan yang nomor empat seluruh amal yang soleh Wallahul muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh